Hurem Sultan, perempuan penguasa Ottoman, istri tercinta dari Sultan Sulaiman yang Agung. Rokselana disebut Hurem Sultan oleh Ottoman, mungkin memasuki harim sekitar usia 17 tahun. Tahun tepatnya dia memasuki harim tidak diketahui, tetapi para peneliti percaya bahwa dia menjadi selir Sultan Sulaiman sekitar tahun 1520. Lahir di Rutenia, dulu merupakan wilayah timur kerajaan Polandia, sekarang merohatin Ukraina. Dia ditangkap oleh Tatar Crimea selama pengebekan budak dan akhirnya dibawa ke Istanbul, ibu kota Ottoman. Kenaikan status Rokselana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari budak harem menjadi istri sah Sultan Sulaiman dan sekaligus menjadi permaisuri Ottoman menarik kecemburuan dan ketidaksukaan tidak hanya dari saingannya di harem tetapi juga dari masyarakat umum. Dia segera menjadi permaisuri Sultan Sulaiman yang paling menonjol di samping selir lainnya yaitu Mahidevran. Sementara itu, tanggal pasti kelahiran anak-anaknya diperdebatkan. Ada konsensus akademis bahwa kelahiran kelima anaknya yaitu Sesade Mehmed, Mirima Sultan yaitu adalah seorang anak perempuan, Sesade Abdullah, Selim II yang menjadi Sultan dan Sesade Bayezid terjadi dengan cepat selama 4 hingga 5 tahun ke depan. Anak terakhir Sultan Sulaiman dan Rokselana adalah Sesade Cihangir, lahir dengan bungkup. Tetapi pada saat itu, Rokselana telah melahirkan cukup banyak putra yang sehat untuk mengamankan masa depan dinasti Ottoman. Semangat dan keceriaannya membuat dia diberikan nama baru yaitu Hurem dari bahasa Persia yaitu adalah Khoram yang artinya adalah yang ceria. Di harem Istanbul, Hurem menjadi saingan Mahidevran dan pengaruhnya terhadap Sultan segera menjadi legendaris. Hurem diizinkan melahirkan lebih dari satu anak laki-laki yang merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip harem kekaisaran. Satu ibu selir, satu anak laki-laki yang dirancang untuk mencegah pengaruh ibu terhadap Sultan dan perseteruan sedara antara saudara untuk mendapatkan tahta. Setelah kematian ibu Sultan Sulaiman yaitu Hafsah Sultan, pada tahun 1534 pengaruh Hurem di istana meningkat dan ia mengambil alih kekuasaan harem dan mendapat gelar Haseki yang artinya favorit Sultan. Ketika Sultan Sulaiman membebaskan Hurem dari statusnya sebagai budak dan menikahinya, dia menjadi Sultan Haseki. Menambahkan kata Sultan pada nama atau gelar wanita menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari dinasti. Hurem Sultan dikenal sebagai wanita pertama dalam sejarah Ottoman yang menyibukan diri dengan urusan negara. Berkat kecerdasannya, dia bertindak sebagai salah satu penasehat dari Sultan Sulaiman dalam urusan negara dan tampaknya memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri dan politik internasional. Dia sering menemani sebagai penasehat politik, dia mencetak stempelnya dan menyaksikan rapat dewan melalui bilik jendela. Pengaruhnya menjadikannya salah satu wanita terkuat dalam sejarah Ottoman dan di dunia saat itu. Bahkan sebagai permaisuri, kekuatannya sebanding dengan wanita paling berkuasa di istana harem yang menurut tradisi adalah Ibu Sultan atau disebut sebagai Valide Sultan. Pengaruh Hurem dalam urusan negara tidak hanya menjadikannya salah satu wanita paling berpengaruh, tetapi juga tokoh kontroversial dalam sejarah Ottoman, terutama dalam persaingannya dengan Mahidevran dan putranya Sehsadeh Mustafa. Sehsadeh artinya adalah pangeran. Hurem dan Mahidevran telah melahirkan 6 Sehsadeh atau pangeran Ottoman untuk Sultan Sulaiman. Empat diantaranya bertahan melewati tahun 1550-an yaitu Mustafa, Selim, Bayezid, dan Cihangir. Dari jumlah tersebut, putra Mahidevran Mustafa adalah yang tertua dan mendahului anak-anak Hurem dalam urutan suksesi. Mustafa didukung oleh Ibrahim Fasha yang menjadi wazir agung Sultan Sulaiman yang setingkat Perdana Menteri pada tahun 1523. Hurem biasanya sering dianggap atau setidaknya ikut bertanggung jawab atas intrik-intrik yang terjadi. Meskipun ia adalah istri Sultan Sulaiman, ia tidak menjalankan peran publik secara resmi. Namun, ini tidak mencegah Hurem menggunakan pengaruh politik yang kuat. Segala cara dilakukan untuk mencalonkan seorang penerus. Suksesi biasanya melibatkan kematian pangeran untuk mencegah kerusuhan dan pemberontakan sipil. Dalam upaya untuk menghindari eksekusi putra-putranya, Hurem menggunakan pengaruhnya untuk melenyapkan mereka yang mendukung suksesi Mustafa ke atas tahta. Ibrahim Fasha akhirnya jatuh dalam kecurigaan Sultan Sulaiman. Setelah kelalaian yang dilakukannya selama kampanye melawan kekaisaran Safawi Persia selama perang Ottoman Safawi, Ketika dia menghadiahkan dirinya sendiri sebuah gelar yang bisa bermakna Sultan. Konflik lain juga terjadi ketika Ibrahim dan mantan mentornya yaitu Iskender Celebi berulang kali berselisih tentang kepemimpinan dan posisi militer selama perang Safawi. Insiden ini memicu serangkaian peristiwa yang berpuncak pada eksekusi dirinya pada tahun 1536 atas perintah Sultan Sulaiman. Diakini bahwa pengaruh Hurem berkontribusi pada keputusan Sultan Sulaiman. Setelah menggontak ganti tiga wazir agung lainnya dalam 8 tahun, Sulaiman memilih menantu Hurem yaitu Damat Rustem Fasha, suami Mihrima, putri Sultan Sulaiman dari dirinya. Para peneliti saling bertanya-tanya, apakah aliansi Hurem dengan Mirima Sultan dan Rustem Fasha adalah salah satu cara untuk mengamankan tahta untuk salah satu putranya? Bertahun-tahun kemudian, menjelang akhir masa pemerintahan Sulaiman yang panjang, persaingan antara putra-putranya menjadi terlihat nyata. Mustafa kemudian dituduh menyebabkan keresahan selama kampanye melawan Safawi Persia pada tahun 1553. Menurut sebuah sumber, dikabarkan dia dieksekusi pada tahun itu juga atas tuduhan merencarakan untuk menggulingkan ayahnya. Hal ini juga dikabarkan bahwa Hurem Sultan bersekongkol melawan Mustafa dengan bantuan putri dan menantunya yaitu Rustem Fasha. Mereka ingin menggambarkan Mustafa sebagai pengkhianat yang diam-diam menghubungi Shah atau Raja Iran. Bertindak atas perintah Hurem Sultan, dikabarkan Rustem Fasha telah mengukir segel Mustafa dan mengirim surat yang dibuat tampak ditulis oleh Mustafa ke Shah Tamsab, yaitu adalah Raja Iran. Dan kemudian mengirimkan surat balasan dari Shah ke Sultan Sulaiman. Setelah kematian Mustafa, Mahidevran kehilangan statusnya di istana sebagai ibu dari pewaris dan pindah ke burusa. Cihang Ir, anak bumsu Hurem, diduga meninggal karena kesedihan beberapa bulan setelah berita kematian saudara tirinya, yaitu pangeran Mustafa. Namun, meski cerita tentang perang Hurem dalam eksekusi Ibrahim, Mustafa, dan Kara Ahmed sangat populer, sebenarnya tidak ada satupun yang berdasarkan sumber langsung. Semua penggambaran Hurem lainnya dimulai dengan komentar oleh sejarawan Ottoman abad ke-16 dan ke-17, serta oleh diplomat, pengamat, dan pelancong Eropa, biasa dikatakan bersifat spekulatif. Karena tidak satupun dari orang-orang ini, baik masyarakat Ottoman maupun pengunjung asing, yang diizinkan masuk ke lingkaran dalam harem kekaisaran, yang dikelilingi oleh banyak tembok. Mereka sebagian besar mengandalkan kesaksian para pelayan atau abdi dalam atau gosip populer yang beredar di sekitar Istanbul. Hurem bertindak sebagai penasehat Sulaiman dalam urusan negara, dan tampaknya juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri dan politik internasional. Dua dari suratnya kepada Raja Sigisman II Augustus dari Polandia masih ada, dan selama masa hidupnya, Kesultanan Usmania secara umum memiliki hubungan damai dengan negara Polandia dalam aliansi Polandia-Ottoman. Dalam surat pendek pertamanya kepada Sigisman II, Hurem mengungkapkan kegembiraan dan ucapan selamatnya yang tertinggi kepada Raja Baru. Ada segel di bagian belakang dari surat itu. Untuk pertama kalinya, dan satu-satunya di Kesultanan Usmania, seorang sultan wanita berkirim surat dengan seorang raja. Tidak ada contoh lain dari seorang sultan perempuan yang secara pribadi menghubungi seorang raja, selain Hurem Sultan. Dalam surat keduanya kepada Sigisman Augustus, yang ditulis sebagai tanggapan atas suratnya, Hurem mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa saat mendengar bahwa raja dalam keadaan sehat. Namun dia meminta janji dan jaminan dari Raja Sigisman Augustus untuk keterikatannya yang tulus kepada Sultan Sulaiman yang Agung. Hurem meninggal pada tanggal 15 April tahun 1558 karena penyakit yang tidak diketahui dan dimakamkan di musoleum berkubah yang didekorasi dengan ubin isnik yang sangat indah, yang menggambarkan taman surga, mungkin sebagai penghormatan atas sifatnya yang tersenyum dan ceria. Musoleumnya bersebelahan dengan makam Sultan Sulaiman, bangunan berkubah yang terpisah di halaman Masjid Sulaimanye.